Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, menarik pernyataan soal sosok T yang disebutnya sebagai pengendali bisnis judi online. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidum, Baris Krim Polri Brikjen Juhandhani, Rahar Jokuro. Benny menarik pernyataannya dalam pemeriksaan kedua yang dilakukan di Baris Krim Mabes Polri. Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Saat pemeriksaan pertama, Benny mengaku mendapat informasi soal T dari korban pekerja migran di Kamboja. Namun saat pemeriksaan kedua, Benny mengaku mendapatkan informasi mengenai sosok T dari seseorang yang kini sudah meninggal. Pada minggu yang lalu, Mio sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab, namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian, hari ini dimelanjutkan pemeriksaan. Namun, ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya, kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja, sekarang diralah bahwa input itu didapat dari saudara Joko Purwanto, yang kebetulan yang bersentukan adalah ketua BP2NI dari Serak, dan saat ini sudah meninggal. Kemudian, kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian, yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Itu saja. Demikian Tribun Hot News kali ini, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih.